Ini udah mulai banyak panet nih bus-bus Menuju Ke daerahnya masing-masing Di depan ada Oh Allah Akbar Oh Allah Akbar Soalnya gue kalau ngendarain Di menggunakan Oh Allah Akbar Oh Allah Akbar Oh Allah Akbar Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Haridai Di video kali ini Gue Lagi gak melakukan Ngevlog di motor Melainkan gue akan Ngevlog di bis Alias gue memainkan Bis di Android Yang bernama Bus Simulator Indonesia Kali ini gue mau melakukan Mudik Bulan Ramadhan Persiapan Lebaran Untuk menuju Ke Semarang Eh Semarang Surabaya Dari Terminal Malang ini Terminal Malang menuju Surabaya Bersama armada dari PO Harianto Sini ada Busnya Mantap Tenang Oke Kira-kira seperti apa Untuk penjalanan Mudik Hari ini Kita langsung masuk Ke Bagian interior Aja dah Biar lebih Keren gitu Baik ya Masih Semarang Surabaya 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 Terkaya Konek Beneran Supir Beneran Oke Kita langsung Jalan aja Bismillahirrahmanirrahim Beropan Nanti Nabi Bismillahirrahmanirrahim 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 Kita menjalankan bisnya saja Tinggalkan Terminal Malang Oh ada musiknya Ada musik apa nih Oh musik para bocil tuh Kayaknya itu Ini kita sini kayak belok kiri Musik Jawa ya Oke kosong Gaspen Kita kosong aja dah Tombow Ati Lagunya Tombow Ati Bro Uh macet parah Kenapaan nih Wah Pelan Pelan aja nih Belan baru keluar Gemina udah macet Keluar Ini Wiss Pelan 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 Tekut Tenggol Di sini Di depan anda Di samping Gue ada Red Force Ini mau kemana sih Mau belok kiri Pak kanan sih Ini Truknya Masuk Lepalan Oke lanjut aja Dalam apa-apa udah macet parah nih padahal belum masuk ke hari-hari mudik udah Lalu itu sudah mulai padat Untuk grafik sendiri sih untuk similater Indonesia ini Gila udah keren parah mirip kayak NS2 Serius Teril banget apalagi kayak aksesoris di dalam dashboardnya ini Kayak dadu gantungan dadu sama Apa namanya ketupat Dia bisa goyang-goyang bro Kayak nyatanya Oke kita kawasan depan dulu bisnya Oke Oh disautnya terus Sautan bis Kawasan gue Buat teman-teman yang baru bergabung Selamat datang Mungkin Yang udah tau gue Biasanya kan gue ngeplok Main di motovlog Ngeplok di motor Mungkin gue untuk saat ini Lagi Gak ngeplok motor dulu Lagi libur Wih di depan ada Kampung Matahari nih Eh Kampung Matahari Kampung Pelangi Di kanan-kiri jalan kita Mungkin yang tau Daerah Kampung Pelangi ini Oh Allah Akbar Aduh sorry sorry pak Sorry pak Mungkin buat para-para Yang tinggal di daerah Malang Mungkin tau Daerah daerah kampung Kampung Pelangi ini Gila Pada-pada jalanannya Lanjut jalan lagi Ini jamnya sudah pukul 13.42 Kita berangkat tadi jam berapa itu Kita bantung kiri Eh salah tombol lagi Oke para para pemotor pemudik gitu Pemudik pakai motor Oke kita sudah masuk ke tol Tol Malang nih Tol Malang ternyata Kita sudah masuk ke tol Malang ini dia gerbang tolnya pelan-pelan masuk ke gerbang tol malangnya untuk memasuki tol malang oke pelan-pelan Oke silahkan pilih jenis pembayaran alternatif coba hari gratis ternyata bro dari gratis ternyata nggak bayar atau mantap mungkin karena efek Corona kali efek pandemi di gratisin tapi untuk sekarang pandemi tahun ini udah Alhamdulillah udah normal ya jadi buat temen-temen yang bisa mau mudik naik bus naik motor ataupun kereta pesawat itu sudah diperbolehkan oleh pemerintah ya dan buat temen-temen yang naik motor pribadi ataupun mobil pribadi tetap yaitu di jalan tetap selalu jaga keselamatannya kalau misalnya terhadap capek ataupun ngantuk lebih baik kita menepi aja di provinsi terdekat ataupun di rest area untuk lalu istirahat sejenak karena beda halnya kayak ketika kita melakukan mudik menggunakan angkutan umum seperti bis lalu kereta atau penuh sawat itu kita bisa tidur di dalam bus kereta penuh sawat itu berbeda halnya kayak kita menggunakan kendaraan pribadi itu mesti fisik kesehatan motor terus di ekstra gitu Bro kita mulai banyak-banyak kanet nih bus-bus menuju ke daerahnya masing-masing di depan ada ya Allah wabar 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 Aduh gila dadakan waktunya remaja ya Aduh kaget untuk agak nabrak di mobil kiri ternyata upaya dadakan banget versinya Bro Aduh Hai musik-musik untungnya langsung tepat nge-rem gitu dan eh efek langsung refleks itu juga mencari pk rem kalau misalnya kecepat nge-rem mungkin kita apa kali ya Oh satu sekali jalanannya lancar jaya terpada kendaraan kemacetan di tol malang ini sudah banyak bus-bus yang melintasi tol malang tuju ke daerahnya masing-masing dan tempat sendiri membutuhkan armada dari peo harianto menuju ke Surabaya sebelah ada apa nih Allah perhandoyo ada handoyo samping kita dan doyo nih itu masih nyalip dong eh bawa wajah Pak Aduh lama banget deh ini salib ke mau giliran pengen nyalip malah pelan banget jalannya dan turun aja lah repot banget ini sopirnya kalau ngendarain di menggunakan Allah Akbar Allah Akbar uh uh wah kacau nih Andoya nih sopirnya hampir aja ini tolnya membelah pergunungan bro kanan kiri ini ada bekas-bekas bukit atau gunung gitu mungkin kayaknya tetapi di atasnya kayak ada perumahan-perumahan warga itu pengen ke kamera luar tak pernah abrak buahnya Oh benak menggunakan kamera interior ini daripada juga menggunakan kamera interior sulit-barat pakai kamera luar ini waktu sudah menuju pukul 14.55 ini kita salib aja ke mobil jipnya sama terkena ini hebat penyakit lho berubah masuk ke jadi jalur tiga dari awal jalur dua menjadi jalur tiga berubah kekirin ini sudah 60% ada ini nih apa namanya terakhir kiri nih pelan-pelan ya Pak sabar kita ambil kiri dulu karena bis kita kagak bisa kencang-kencang ini udah lipit parah nih maksudnya nyalip ke bus depannya susah banget hehehe biasanya Marianto tuh bis paling suas tuh apalagi Pak Pero itu terkenal paling suasnya aku langsung dulu Hai luar penat untuk Rianto nya kita salib lagi lumayan panjang juga tuh kalau malang ini oke kita suas aja kita ambil jalur kanan Oh tetep itu udah suhu tetep itu tol ternyata bro oke kita pelan-pelan saja untuk keluar dari pintu tolnya ini ada polisi tidur atau penganjukan yang bisa berada di tol ya bro ya yang bunyi tuk-tuk tuk-tuk bisa kalau kita berada di dalam kendaraan mobil ataupun bus sepatutnya tuk-tuk gitu bernyata di Wistri kita antri untuk melakukan pembayaran gerbang tol Malang kita keluar dari tol Marang kita mulai macet di gerbang tol ini oke oke biaran kita oke mari udah lebih sebagai penemunya truk cabai bang oleng bang banyak banget kenal truk cabai itu oleng-oleng langsung nampil jalur kiri bro gila kagak resen lagi nih mobil lagi kita sudah sampai di kota Surabaya mungkin sebetar lagi akan sampai di tujuannya di terminal Surabaya ini untuk melipatkan jalanan di sebelah kanan bro oke kita kita ambil jalur kiri ini atau aru rame sepedawan tel depan tuh tukang comai kalau gak salah ya di sekolah ini kayaknya nih bentar kayak di sekolah ST apa SMP gitu terminal ke kanan ternyata terlalu merah lagi terlalu ternyata aduh si bapaknya kita ambil ke kanan aja terlalu merah ya masih merah ternyata mudah amat lah jangan tiru ya sudah lampu hijau kok sorry sorry gue gak ngeliat tolnya kalau masih lampu merah aduh Pak di bapak sopir dari Dewisir kita klakson dulu ke FC drive-thru gila kawasan dulu bapak paham kencana kalau saya tidak terus takut selaya indah tapi tadi gue belum melihat bus pewarianto sendiri ya eh area ini untuk ketemu deh yang warna biru kalau tadi iya kayaknya tadi ada pewarianto warna biru kalau misalnya tadi tuh gue melihat tuh macet lagi dong sabar dulu dulu lah padahal kita gimau sampai udah sampai dimasuk di kota Surabayanya mobil kanan kosong nggak ya susah kayaknya ngambil kanan nih ini atrak sampai tuh buah biru oke jalan lagi lurus aja nah ini mobil apa nih 2-0 tunggu aja ya kita langsung aja oke oke di nyawa ternyata bro nyawa kembali dari bapak sopir dari pahala kecana terima kasih payah sudah mengelakson kembali mungkin kita sudah sampai di terminal eh bukan ini apa ya terima terima eh oh tuku Surabaya lemak dari Surabaya patung Suradan Ployo mungkin buat yang temen-temen yang sudah pernah ke daerah Surabaya pasti selalu mampir ke lemak ini untuk berfoto-foto ya kita lanjut lagi jalanannya oke udah sampai di eh kemana ya kanan ya usah lah ya eh lemaknya itu menuju ke belakang deh oh seolah hopper kan gue gue nyalah jalan ternyata ini jalur ke aduh gaun arah gue aduh sorry 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 bang sorry bang aduh salah jalan ini ngebro wah sorry tadi gue salah jalan gue gagal melihat gue tadi fokus ke patung dari Surabayanya gagal melihat jalan lagi ternyata tiba-tiba udah gue udah lawan ars ternyata ternyata sorry oke lampu merah kita berhenti oke sudiru tumban jaya menggunakan sasis dari Mercedes-Benz dan gue sendiri ini menggunakan sasis dari InnoRK ya dan untuk sasis menggunakan InnoRK benar dan untuk bodinya sendiri juga menggunakan bodi dari karuseri adiputro jetbus 3 plus kalau salah ini jetbus 13 kalau salah ya mungkin buat teman-teman yang tahu bisa dikomentar aja di kolom komentar selesai selesai kurang pam-pam juga untuk tipe-tipe bus jadi puter balik lagi berhaz berkiri balik lagi ke jalan tadi nah ke patung Surabaya lagi jadi gua harusnya itu ngambil kiri tadi malah gua ngambil ke kanan untuk cuma gara-gara ngeliat ini patung dari Surabaya sendiri busa jalan bro ternyata jadi termatik lagi dah oke lampu merah berhenti Huh jadi puter balik harusnya kita udah mau sampai malah muter-muter gara-gara lonar biar apa-apa sopirnya truk cabenya kuning hijau dah jalan aja ngambil ke kanan sudah jam lima ya jam lima sore Oke kita langsung source aja sudah spoil menuju itu terakhir terminal Surabaya langsung belum aja belum kita belum kiri nanti kalau misalnya kondisi jalannya padat karena nih bodisi jalannya masih sepi kita masih belum jalan biasa kita belom kiri lah kita belom kiri ah nggak dapet bro kalau jatuh jalur motor ya untuk sebelah kiri gua keren buat jalan sepeda atau jalur motor nih kalau di si us dulu aduh bapaknya ya di jalur di sebelah kiri kita ada rel kereta api nih kira-kira kereta apinya lewat ya yah macet pula kereta api jalur kanan dah ada mobil lagi ada kereta apinya lewat ya kira-kira tempat ya 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 tetep pernah membuatnya cukup jadi deh ngeliat kereta nih buat buat gua gomak gua hilang ya ini kemana ya waduh mana ya Maaf mau hilang kita coba kita berhenti dulu dah terbaik-baik betul pacet lagi putar balik-putar 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 balik ke sini udah menunggu yang belakangnya lebih dulu nih salah lagi gua terbayar betar-betar ya kita putar balik dulu topat banget jalanannya betapa sebab ya Oke makasih mungkin sampai di sini aja videonya karena udah lama banget ini kita berjikimari aja untuk yang penting kita sampai di Surabaya Oke sampai juga akhirnya di kota Surabaya dari Malang Oke stop disini Oke akhirnya kita sudah sampai di kota Surabaya Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan sudah menonton video gua kali ini dengan apalagi tanpa skip ya gua terima kasih banyak banget itu sangat berhati banget buat gua view kalian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel gua mungkin gua bakal membuat video mudik selanjutnya pakai jalur mana lainnya lain lah kalau saya akan menggunakan jalur ke menuju Surabaya mungkin nanti gua bakal buat dari Surabaya menuju ke Semarang ataupun ke Jogja gitu maksudnya gitu Bro Oke terima kasih teman-teman semuanya ya semoga selalu diberikan kesehatan nonton dan rejikimbing oleh Allah SWT amin amin nyarwabal alamin kita menitulisnya never surrender never give up terima kasih bersama gue hari deh gue mau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye bye